Kadangkala kita itu sudah melakukan afirmasi, terus kita itu menunggu-nunggu nih, kapan nih aku dapet rejeki yang besar, begitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan afirmasi, terutama afirmasi uang dan rezeki, kita itu sebenarnya sudah akan didatangkan peluang-peluang. Bahkan mungkin sudah, tapi kita itu kadang terlewat. Kenapa? Karena kita tidak membuka telinga kita dengan lebar. Kita tidak membuka mata kita dengan lebar, kita menutup informasi. Jadi, kita hanya mau belajar yang itu-itu doang. Kita hanya melakukan apa yang kita suka aja. Sehingga otomatis kita menutup informasi kita. Pergilas, gelas kita itu sudah kita penuhkan. Sehingga inilah yang terjadi sudah sekalian. Sehingga peluang-peluang yang baru itu akan susah masuk, karena Anda memang sengaja menutup telinga. Jadi, ketika Anda sudah memiliki afirmasi, Anda sudah melakukan secara rutin, ya. Teknik-teknik, baik di TikTok ini maupun di Youtube saya, Anda sudah melakukan teknik-teknik itu. Sebenarnya, kalau menurut saya itu peluang-peluang itu sudah ditetangkan. Tapi, kita sendirilah sebenarnya yang menutup peluang tersebut dan bilang, No, enggak lah, enggak, dan sebagainya. Sebenarnya, itu kan belum dicoba. Siapa tahu rezekinya emang dari sana. Jadi, setelah, bagi meneknik yang benar, ya setelah kita melakukan informasi secara rutin, maka kita juga buka telinga kita, buka mata kita, dan mencoba peluang-peluang yang baru atau sesuatu hal yang baru. Siapa tahu di situ rezekinya kita. Oke? Jangan berfasal. Jangan berfasal.